PT KAI akan memeriksa dan melakukan investigasi terkait penyebab anjloknya KRL Kampung Bandan Manggarai yang terjadi pada Sabtu siang kemarin. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Kayur Nisa mengatakan, belum mengetahui penyebab anjloknya KRL jurusan Kampung Bandan Manggarai yang terjadi pada Sabtu siang. Terdapat tiga kereta yang mengalami anjlok dan sarana-prasarana yang terdampak anjloknya kereta tersebut. Pihaknya pun akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan operasional kereta. Investigasi juga akan dilakukan di lapangan guna mengetahui penyebab anjlok hingga kronologis pasti yang menyebabkan tiang pantograf menimpa tiga gerbong kereta. Investigasi dulu ya di lapangan apa yang menjadi penyebab ataupun apakah tadi terkait tiang dulu atau anjlok dulu seperti itu, nanti itu harus melalui proses pemeriksaan dulu, lakukan evaluasi pemanggilan semua pihak-pihak yang ada terkait dengan operasional kereta tersebut. Yang pasti karena adanya gangguan operasional ini terdampak ada gangguan perjalanan sekarang.